Seruling haus darah jilid sepuluh. Ya, mari silahkan duduk untuk meminum arak bersamaku menghangatkan diri dari serangan hawa udara yang tak mengembirakan dan dingin ini menyahuti Hon Hon. Si pengemis menghampiri dengan ragu. Waktu Hon Hon menyuruhnya duduk, dia duduk dengan sikapnya ragu-ragu. Matanya mencilak menatap anak muda si Hon tersebut. Kemari kau panggil Hon Hon pada si peiyayan. Pelayan yang galak itu telah berubah jadi hormat dan tampaknya takut-takut. Dia menghampiri dengan membungkukan tubuhnya. Ada apakah? Sian Kong tanyanya dengan suara menghormat. Layani paman ini sebaik-baiknya. Perintah Hon Hon, setiap makanan yang diingininya, berikan. Nanti perhitungannya padaku tanda seru. Si pelayan menghiakan, dia cepat-cepat mengundurkan diri. Dia juga heran, mengapa ada anak muda yang begitu tolol mengundang seorang pengemis untuk menjadi teman mengobrol? Bukankah masih banyak orang lain yang kedudukan dirinya tidak seperti si pengemis? Bukankah lebih baik dan lebih terhormat diriku untuk diajak minum bersama pikir pelayan itu? Sedangkan si pengemis seperti juga menghadapi suatu keajaiban, dia jadi duduk bengong seperti orang tolol memandangi terus wajah anak muda si Hon itu. Siapakah nama Elo Opek? Tanya Hon Hon waktu melihat orang hanya menatapi dirinya terus, dia juga bertanya sambil tersenyum, manis senyumannya itu. Namaku tanya si pengemis seperti baru tersadar, Hon Hon mengangguk. Si pengemis menghela nafas. Katanya, aku orang susah, yang hidup sengsara, sampai nama sendiri telah kulupakan. Namun, biasanya orang memanggilku dengan sebutan Hokei, si pengemis raseh. Hokei tanya Hon Hon heran. Mengapa orang memanggil Elo Opek dengan sebutan itu? Si pengemis menghela nafas lagi. Sebetulnya kalau diceritakan hanya akan menjadi bahan tertawaan siangkong belaka, tetapi mengingat kebaikan dan budi siangkong yang tak terhingga, biarlah aku menceritakannya. Sejak beberapa tahun yang lalu, aku dikenal sebagai pengemis bertangan panjang, alias suka mencopet barang milik orang, juga gerakan tanganku sangat cepat, hampir sama sekali aku belum pernah keperguk oleh korbanku. Maka dari itu, kawan-kawanku menggelari aku sebagai Hokei, si pengemis raseh. Hon Hon mengangguk mengerti. Jadi Lope mempunyai suatu keahlian untuk mengambil barang orang lain? Tanya Hon Hon. Wajah si kakek pengemis jadi berubah merah, rupanya dia likat sendirinya. Tetapi, dia toh mengangguk. Ya semua itu terpaksa kulakukan mengingat penghidupan yang semakin sulit menyauti si kakek. Hon Hon tersenyum, sedangkan si pelayan telah datang membawakan beberapa macam makanan, serta dua kati arak. Hon Hon mempersilahkan si pengemis melahap semua makanan itu. Dan, dengan penuh kebaikan hati, Hon Hon memberikan juga empat tel perak kepada si pengemis dikala si pengemis telah selesai menyantap semua makanan itu. Dengan berulang kali menyatakan terima kasihnya, si pengemis pamitan meminta diri. Hon Hon menahannya, mengingat salju masih terus deras sekali, tetapi rupanya si pengemis telah pulih semangatnya, dia tetap berkeras ingin berangkat. Akhirnya Hon Hon melepaskan juga, dia mengantarkan sampai di depan rumah penginapan tersebut. Kemudian Hon Hon kembali ke dalam kamarnya. Waktu dia merebahkan diri di pembaringan, otaknya kembali bekerja, teringat akan nasib si kakek yang tertawan di dalam gedung semtiau bukaan. Juga Hon Hon teringat akan ketujuh jurus yang diturunkan kakek itu. Seingatnya dia pernah mendengar kakek itu mengakui pernah menurunkan satu jurus pada Husin Ho, dan juga kepada Tok Sian Sia atau Gaulap. Namun, mengapa sekarang dia menerima sampai tujuh jurus dari kakek itu, ketujuh jurus ilmu silat itu seperti tak ada gunanya pada Sam Chok Atin? Mengapi dia tak bisa memukul pecah berantakan Tin itu. Sedangkan dia bisa meloloskan diri dari kepungan Sam Chok Atin tadi disebabkan itulah kepandayan Hon Hon yang memang tinggi lihai. Sehingga dia dapat memecahkan Sam Chok Atin untuk sementara waktu, tetapi bukan untuk dihancurkan. Apakah si kakek telah bicara besar dan berdusa mengenai diri Husin H.O.O. dan lain-lainnya tanda seru? Sedang Hon Hon termenung seorang diri di pembaringannya, tiba-tiba di atas penglarian di kamarnya itu, dilihatnya dua ekor cicak sedang saling kejar-mengejar. Hon Hon tak tertarik, sampai suatu saat dilihatnya kedua cicak itu saling menggigit dan berkelahi dengan mengeluarkan suara ceet yang berisik sekali. Tiba-tiba di kepala Hon Hon berkelebat suatu ingatan, dia jadi girang. Bukankah ketujuh jurus yang diturunkan oleh si kakek luar biasa itu pernah dikatakan bahwa dia menciptakannya setelah menyaksikan dua ekor cicak yang saling berkelahi? Maka Hon Hon jadi mementang matanya lebar-lebar dan memusatkan pemikiran dan perhatiannya pada kedua cicak itu. Dilihatnya kedua cicak itu masih terus berkelahi dengan suara yang berisik sekali. Sampai akhirnya, dikala salah seekor di antara kedua binatang itu berlari kalah, tiba-tiba, Hon Hon melompat dari pembaringannya sambil berseru dengan suara yang mengguntur dan menepuk kepalan ya, benar. Benar. Mengapa tadi-tadinya aku tak bisa menyelaminya tanda seru dan diak ketawa keras dengan suara yang mengguntur menggema menggetarkan ruangan kamarnya itu? Dengan terdengarnya suara ketawa Hon Hon yang menyaring sekali itu, di atas dunia ini, di dalam kalangan Kang O, telah lahir seorang tokoh dan pendiri dari aliran silat yang baru. Karena, tadi waktu menyaksikan kedua cicak itu berkelahi, Hon Hon telah memusatkan perhatiannya dan dia dapat menangkap setiap gerakan cicak itu yang mirip-mirip jurus yang pernah diturunkan oleh si kakek yang tertawan oleh Sam Tiao Bukaan. Tetapi, karena Hon Hon telah menjadi seorang jago yang kosong, yang menerima bermacam ragam ilmu silat dari berbagai jago-jago yang luar biasa, maka seketika itu juga dia seperti tersadar dan dia baru mengetahui bahwa ketujah jurus yang diturunkan oleh si kakek kurang matang, maka dengan beberapa perubahan berdasarkan pandangannya pada perkelahian kedua cicak itu, terciptalah ilmu silat aliran baru. Suara ketawa Hon Hon yang menggema keras itu mengejutkan seisi rumah penginapan tersebut. Termasuk Tio In-In yang terperanjat dan terbangun dari tidurnya dan cepat-cepat melompat turun dari pembaringannya. Dia berlari-lari menuju ke kamar Hon Hon. Waktu sampai di muka kamar anak muda itu, dia berdiam sesaat, karena pintu kamar tertutup rapat. Didengarnya anak muda itu sedang ketawa terus. Akhirnya, karena heran dan bingung, In-In mengetuk pintu kamar si anak muda itu. Dia duga, Hon Hon mungkin mendapat pukulan pada jiwanya disebabkan kejadian di gedung Sam Tiao Bukaan, maka hal itulah yang membuat si gadis jadi berkhawatir. Waktu pintu kamarnya terketuk, pada saat itu Hon Hon tengah berdiri menghadapi jendek ia dengan hati yang bungah, dia sedang mengingat-ingat jurus yang dilihatnya dari perkelahian dua cicak tadi. Siapa? Tanya Hon Hon sambil menghampiri pintu kamarnya. Buka pintu, Lao T.E teriak In-In dengan hati diliputi kekhawatiran. Oh kau Cie Cie kata Hon Hon sambil membuka pintu kamarnya dan dilihatnya In-In berdiri dengan sewajah yang agak pucat. Apa yang terjadi? Cie Cie In-In langsung masuk ke dalam kamar anak muda itu, sedangkan Hon Hon telah menutup kembali pintu kamarnya. Lao T.E, kenapa kau tertawa begitu keras? Tanya In-In kemudian sambil menetap adik angkat ayah itu. Apakah kau menemukan sesuatu yang membuatku gembira? Hon Hon mengangguk sambil tersenyum, dengan muka berseri dua dia maju mencekal tangan kakak cendekatnya itu. Mari dua kuterangkan kata Hon Hon sambil menarik tangan L.N.N. Kau pasti ikut gembira. Tio In-In menarik tangannya dari cekalan anak muda itu dengan wajah yang berubah merah, tetapi dia tidak marah. Sedangkan Hon Hon tersadar dengan cepat atas kesembronoannya yang telah mencekal tangan si gadis yang menjadi kakak angkatnya itu. Dia jadi likat sendirinya. Mereka duduk di kursi yang ada di situ. Hon Hon segera menuturkan apa yang telah diketemukannya. In-In memandang Hon Hon dengan wajah memperlihatkan ketidakkepercayaannya. Walaupun dia tak mengutarakannya, tetapi Hon Hon dapat melihat perasaan si gadis melalui wajahnya itu. Kau tak mempercayai keteranganku itu tanya Hon Hon. Aku percaya, tetapi apa benar jurus-jurus yang kau ketemukan dan digabung dengan jurus-jurus yang diturunkan oleh si kakek dapat menggempur Sam Cho Atin tanda seru. Hon Hon mengangguk pasti, dia melompat dari duduknya, kemudian bersilat. Lihat katanya sambil menggerakkan kaki dan tangannya menuruti gerakan-gerakan yang diilami oleh perkelahian kedua cecak tadi. Gerakan kaki dan tangan Hon Hon sangat perlahan sekali, hal ini membingungkan In-In. Apa keluar biasaan dari ilmu silat yang diciptakan oleh Hon Lao Tei? Eh, pikirnya dan disebabkan berpikir begitu, Metusi Noonatio juga jadi memancar kau sinar ketidakkepercayaannya. Hon Hon masih terus bersilat, sampai akhirnya dia melihat pancaran Metusi gadis. Dia berseru coba cie cie menyerangku, seranglah secara sungguh-sungguh dan tak usah sungkan-sungkan kalau sampai dapat menyentuh ujung bajuku. HMM, biarlah aku mengaku bahwa ilmu silat yang baru kuciptakan ini tak ada gunanya sama sekali. Apostrofe. Semula Tio In-In ingin menolak, karena sekali lihat saja, In-In sudah mengetahui banyak terdapat kelemahan-kelemahan di diri Hon Hon, ilmu silat yang diciptakannya itu tak luar biasa, malah biasa saja. Maka dari itu, kalau sampai nanti si anak muda terhajar roboh, bukankah berarti semangatnya jadi patah dan membuat Hon Hon bersedih? Namun, setelah berpikir sesaat lamanya dan Hon Hon masih mendesak terus, akhirnya In-In mengambil keputusan untuk menguji ilmu silat yang diciptakan oleh adik angkatnya itu. Maka dari itu dia berdiri dari duduknya. Di hampirinya Hon Hon yang masih bersilat dengan ilmu silat barunya itu. Seranglah seru Hon Hon waktu dilihatnya In-In berdiri ragu-ragu. Baiklah seru In-In akhirnya, dia menekuk kaki kirinya, kemudian dengan kecepatan yang luar biasa, dia menyerang menggunakan jurus Hong Kie In-Yong atau angin bergerak, mega melayang-layang, tangannya itu mengincer dada si anak muda si Hon itu. Pada saat itu Hon Hon sedang bersilat dengan tangan terpentang lebar, sehingga penjagaan di bagian dadanya terbuka. In-In yakin, sekali gebrak ini, dia pasti akan dapat memukul dada Hon Hon atau setidak-tidaknya mencengkeram dada Hon Hon. Tetapi untuk kagetnya, tahu-tahu tubuh Hon Hon seperti melejit, pundaknya ditepuk oleh anak muda si Hon itu. Hati In-In jadi mencelos, dia melihat gerakan Hon Hon sangat lambat, tetapi setiap gerakannya bertenaga dan tak terduga. Juga tadi waktu In-In menyerang dengan Hong Kie In-Yong ke arah dada Hon Hon dia merasakan tangannya itu jadi terhalang oleh sesuatu kekuatan yang tak tampak. Dan, yang mengejutkan sekali, walaupun gerakannya sangat lambat, Hon Hon dapat bergerak begitu lincah. Hal ini membuat In-In jadi penasaran. Dia berseru sambil menyerang lagi dengan tipu silat Tatmosib Sanakiam atau 13 jurus ilmu pedang larisan budidharma, dan sebagai pengganti pedang, In-In menggunakan sumpit yang disambarnya dari atas meja. Sebetulnya di dalam Duma Kang Oung telah tersiar dan diketahui oleh orang-orang gagah, semakin pendek satu dim senjata yang digunakan, bahaya yang mengancam semakin tambah satu dim lagi, maka sumpit nona Tio yang pendek itu, jadi lebih berbahaya dari pedang, dan In-In percaya, dalam waktu yang singkat, dia dapat merobohkan Hon Hon. Tetapi, untuk kagetnya, sumpitnya itu tidak bisa meneroboh segaris penjagaan anak muda si Hon itu. Yauk luar biasa lagi, pun tak In-In sering ditepuk oleh Hon Hon. Coba kalau memang Hon Hon pada saat itu berkedudukan sebagai musuh, bukankah siang-siang In-In telah menggelep tak tak bernyawa dicelakai oleh Hon Hon? Maka dari itu LNLN cepat-cepat melompat mundur sambil tertawa. Selamatlah OTE! Selamat serunya gembira! Kau telah berhasil menciptakan ilmu silat yang luar biasa sekali dan In-In menghampiri Hon Hon. Hon Hon juga sudah berhenti bersilat, dia tertawa gembira. Bagaimana Cie Cie menurut pendapatmu, apakah adikmu ini sanggup mengalahkan dan menggempur Sam Cho Atin ketiga paman guru Ye Tiong Heng? Tanda tanya-tanyanya. Sam Cho Atin pasti akan tergempur habis dan kita akan dapat membalas penasaran hati kita menyahuti si nona Tio dan dia juga mengulurkan tangannya memberi selamat kepada adik angkatnya. Hon Hon menjabat tangan si nona sambil mengucapkan terima kasih. Waktu tangannya mencekal tangan In-In, anak muda si Hon ini merasakan betapa lembut dan halus telapak tangan si noa Tio, sehingga hatinya jadi tergoncang dan dia mencekal terus seakan-akan tak mungkin melepaskan cekalan tangannya itu. In-In berubah mukanya jadi merah, dia menarik pulang tangannya. Hon Hon jadi likat sendirinya, cepat-cepat dia mengaturkan maaf. Tetapi In-In seperti tak mengambil di hati perbuatan Hon Hon tadi, dia malah tersenyum dan bertanya, kau beri nama apa pada ilmu silat barumu itu? Hon Hon ketawa. Nama apa yang bagus menurutmu? Anak muda si Hon ini balik bertanya sambil tetap tersenyum, dia gembira sekali. Begini saja, bagaimana kalau Cip Ciekun memberikan nama Cip Ciekun Goda Si Nonatio? Yang dimaksud dengan perkataan Cip Ciekun ialah ketua suatu partai persilatan, sedangkan dengan Cip Ciekun ialah pukulan tujuh jari. Hon Hon melengat. Ha-ha-ha, siapa Cip Ciekun tanya anak muda si Hon tak mengerti. Bukankah kau yang telah menciptakan ilmu barumu itu? Tanya si Nona ketawa. Aha, dengan terciptanya ilnau silat itu, kau harus mengakui bahwa kau adalah pendiri dari ilmu silat itu dan dengan sendirinya kau menjadi Cip Ciekun dari Cip Ciekun, dan setelah berkata begitu, Nonatio menjura sambil tertawa, katanya, Terimalah hormatku, Cip Ciekun. Hon Hon jadi repot dan gugup, cepat dia itu mau menyingkir, tetapi karena orang sudah menjura, maka dia terpaksa membalas penghormatan si Nonatio. In In ketawa kemudian dengan suara yang keras, karena dengan begitu, telah lahir seorang Ciekun Jin baru di dalam rimba persilatan. Dan, memang harus diakui, Hon Hon sekarang telah menjadi seorang Ciyang Bun Jin, walaupun hanya diketahui oleh In In Belaka, dan, memang kenyataannya nanti Hon Hon adalah Ciyang Bun Jin sebuah perguruan yang ternama, yaitu Kun Lun Pei, yang terkenal sekali dengan Kun Lun Ciek Ciekun, itu ilmu silat yang diketemukannya dari perkelahian Dua Cicak. Ilmu silat itu kemudian terkenal dan kosan sekali, sampai saat ini, ilmu silat Kun Lun Pei tetap merupakan ilmu silat yang liai, di samping ilmu pedangnya yang diciptakan Hon Hon setelah dia menjabat Ciyang Bun Jin Kun Lun Pei Pen. Hon Hon ketawa likat sambil menundukan kepalanya. Tanyanya, terima kasih Cie Cie, dan nama yang kau berikan pada ilmu silat baruku itu, akanku terima dengan senang hati. Hanya mengapa kau bisa memilih nama Cie Ciekun untuk ilmu silat itu? Nona Tio ketawa. Bukankah kau menciptakan ilmu itu berdasarkan apa yang pernah diajarkan oleh kakek itu, yaitu ketujuh jurus yang juga diperolehnya dari gerakan-gerakan perkelahian Dua Ekor Cicak Noca Tio balik bertanya. Hon Hon segera mengerti, dia mengangguk. Betul. Dan aku juga harus mengucapkan terima kasih pada kakek luar biasa itu. Walaupun ilmu Cie Ciekun ini terciptakan oleh ku bukan menurut sumber dari ketujuh jurus ilmu si kakek, tetapi sedikit banyak kakek itulah yang telah memberikan ilam padaku. Nona Tio ketawa lagi, dia menepuk bahu Hon Hon. Dan, besok malam kita satroni gedung semtiau bukoan lagi, mudah-mudahan Cie Ciekun dapat merobohkan orang-orang itu untuk membalaskan sakit hatiku. Wajah Hon Hon jadi berubah merah, dia jadi likat LNIN memanggilnya selalu dengan sebutan Cie Ciekun. Mengapakah selalu memanggilku dengan sebutan Cie Ciekun, bukankah aku dulu mengumumkan bahwa aku ingin mendirikan partai persilatan? Dan, seandainya aku bermaksud untuk mendirikan sebuah partai persilatan baru, Toh aku dulu mempunyai nama untuk cabang persilatan itu kata anak muda Si Hon agak kikuk. Tio In-In ketawa agak keras, tubuhnya jadi tergoncang. Anggap saja kau menjadi Cie Ciekun Jin dari sebuah partai persilatan angin yang belum bisa terlihat. Toh nantinya kalau memang kau sudah mengumumkan kau tetap akan jadi seorang Cie Ciekun Jin, Maka apa salahnya kalau sekarang pun aku memanggilmu dengan sebutan Cie Ciekun Jin itu tanda seru. Hon Hon memang tak bisa melawan kepintaran mengadu lidah dengan nona Tio itu, Maka acairnya dia hanya bisa tertawa. Bab 28 Malam itu salju masih turun deras sekali, sehingga udara sangat dingin. Dalam cuaca yang begitu buruk, tak ada orang yang berani keluar keluyuran, Apalagi pada saat itu sudah menjelang kentongan ketiga. Tetapi, di antara kesunyian malam dan derasnya hujan salju itu, Tampak dua sosok tubuh yang sedang berlari dengan pesat sekali. Tubuh kedua orang yang sedang berlari dengan kecepatan yauk tak terhingga itu Seperti juga melayang di atas permukaan bumi yang ditaburi oleh salju putih, Dan, mereka tak lain tak bukan adalah Hon Hon dan Sino Natio. Dalam waktu yang singkat, mereka telah berada di muka gedung Sem Tiau Bukaan. Mereka berhenti dan memandang keadaan sekitar gedung itu. Dan, mereka memperoleh kenyataan gedung itu sangat sepi. Cie Cie kata Hon Hon perlahan sekali. Tipu muslihat apa yang sedang. Mereka gunakan untuk menjebak kita in in mendengus. Kukira sebagai seorang Chiang Bun Jin yang telah memperoleh ilmu silat yang luar biasa, Kau tentunya tak jari pada tipu muslihat mereka, bukan? Wajah Hon Hon jadi merah, dia likat. Jangan berkata begitu, Cie Cie katanya cepat. Memang ilmu silat yang ku ciptakan itu cukup hebat, Tetapi toh belum tentu dapat menggempur orang-orang Sem Tiau Bukaan ini. Lagi pula, aku jari mereka menggunakan tipu seperti dua hari yang lalu, Di mana mereka menggunakan pipa minyak dan menyemprot kita dengan kilauan api. Walaupun lihaai dan kosen, tak mungkin orang melawan semburan minyak berapi itu. Maka dari itu, kita harus lebih hati-hati kata Tio In In. Kita harus mencari tempat yang terlindung dari semprotan minyak berapi itu. Kalau bisa kita berdekatan selalu dengan ketiga paman gurunya Wee Tiong Ham, Sehingga tak mungkin bagi mereka menyemprot kita dengan minyak berapi itu, Atau kalau memang mungkin apakah Chiang Bun Jin tak bermaksud untuk menawan ketiga paman guru Wee Tiong Ham? Wajah Hon Hon berubah merah lagi. Cie Cie, ku minta, kau jangan selalu menggodaku katanya. Bukankah aku ini adikmu? Mengapakah selalu memanggilku dengan sebutan Chiang Bun Jin? Apakah memang sengaja Cie Cie ingin mengejekku? Nona Tio tertawa. Baiklah Lao Tee, ku harap saja kali ini kita berhasil membalaskan rasa penasaran kita kata si Nona Tio ketawa. Juga kita harus menolong si kakek luar biasa itu dari tawanan orang-orang Seng Tio bukan. Han Hon mengangguk, dia menjejakan kakinya sambil berkata, Mari kita menyelidiki ke dalam dan tubuh anak muda itu telah melayang ke tembok, Lalu mencelat lagi masuk ke dayam taman gedung tersebut. Nona Tio juga mengikuti perbuatan kawannya itu, Dia pun menjejakan kakinya, tubuhnya dengan ringan melesat melewati tembok. Dengan berindap. Indapin in, Han Hon menghampiri ke arah kamar di mana kakek luar biasa itu tertawan. Mereka melihat, sekeliling pekarangan gedung tersebut sangat sepi, Sehingga mendatangkan kecurigaan mereka lagi. Mustahil orang-orang Seng Tio bukan tak mengadakan penjagaan yang ketat. Dengan cepat mereka telah sampai di muka kamar di mana kakek luar biasa itu ditahan. Dengan cepat Han Hon melompat mendekati pintu yang kala itu tampak tertutup dari dalam, Indi juga melompat menyusul kawannya. Waktu dia sampai di sisi Han Hon, Mereka berdua jadi bersangsi apakah di dalam telah ada orang-orangnya Seng Tio bukan yang menjaga tawanan mereka itu, Si kakek luar biasa itu tanda seru. Tetapi akhirnya dengan berani Han Hon mengulurkan tangannya mendorong pintu itu perlahan sekali. Indi bersiap-siap berjaga-jaga kalau nanti dari dalam menyerbu orang-orangnya Seng Tio bukan. Pintu ternyata tak terkunci, Han Hon mendorong, pintu itu terbuka perlahan-lahan. Han Hon dan In-In jadi tambah curiga, waktu pintu sudah menjeblak. Terbuka, mereka tidak berani lantas masuk ke dalam kamar itu. In-In mengangsurkan pedangnya untuk memancing keadaan. Namun tak ada reaksi dari dalam kamar itu. Han Hon telah nekat, lagi pula anak muda si Han ini memang sangat berani, Maka dari itu, dia telah melompat menerjang masuk. In-In meniru perbuatan kawannya, dia melompat masuk juga. Tetapi, begitu kedua muda-mudi ini berada dalam kamar itu, Mereka jadi berteriak tertahan, Malah In-In sendiri telah menggigil murka menyaksikan apa yang ada di dalam kamar itu. Ada apa tanda seru? Ternyata di sudut ruangan tampak si kakek luar biasa itu masih tergantung di rantai besi, Sebab masih tergantung dan terjepit tulang paipenya, menyebabkan tubuhnya itu terkulai. Namun yang luar biasa adalah kepala si kakek telah lungelai dan matanya mendelik. Sebilah golok yang besar tampak menancap di dada sebelah kiri si kakek. Darah merah yang telah mengering membasai baju si kakek. Dengan murka, Han-Han melompat dan memeriksa keadaan si kakek. Dan, apa yang dilihatnya membuat darah anak muda ini dan In-In jadi meluap? Ternyata si kakek itu telah dibunuh dengan kiri yang kejam sekali, Kulitnya teriris iris, yang menandakan sebelum dibunuh, Kakek itu telah disiksanya dengan hukuman yang kejam sekali, Yaitu kulitnya diiris iris, tersayat dengan pisau. Tentu si kakek binasa dalam keadaan yang menyedihkan sekali dan menderita bukan main. Terkutuk mendengus In-In dengan suara gemetar, Hampir saja dia mengamuk di dalam ruangan kosong itu. Tetapi dia masih dapat menguasai dirinya. Tiba-tiba di luar terdengar suara tertawa yang menggema. In-In dan Hon-Hon menduga itulah suara ketawa Wee Tionghem dan orang-orangnya, Di saat mereka mau menerjang keluar dengan murka, Tiba-tiba terdengar bentakan, hantam. Tanda seru dan munkratkan minyak panas berikut kilatan api. Hon-Hon dan In-In jadi terkejut, Mereka melompat ke samping, ke sudut ruangan itu. Tetapi minyak itu telah menyemprot ke dalam kamar dan api mulai berkobar. Hati Hon-Hon dan In-In jadi kecil, Karena segera juga mereka menyadari bahwa mereka telah terkurung dan akan dibakar hidup-hidup. Bangsat! Akan kuremukan kepala orang siwe itu. Mendesis Hon-Hon dengan murka, Tetapi belum lagi suaranya itu habis, Telah menyambar minyak berapi dari jendela, Sehingga terpaksasi anak muda dan In-In menyingkir ke lain sudut. Api susah berkobar di dalam ruangan itu. Hon-Hon dan In-In memutar rotak biar bagaimana mereka tak boleh berdiam di dalam kamar tersebut terlalu lama, Karena dengan sendirinya mereka akan terbakar oleh api yang disiramkan oleh orang-orang Wieti Yong-Heng. Sedang Hon-Hon dan In-In kebingungan, Tampak mayat si kakek mulai termakan api. Pakaiannya telah termakan api, Menyala dan berkobar semakin besar. Hon-Hon dan In-In melihat itu, Mereka jadi tambah gugup. Tetapi Hon-Hon sangat berani, Dia dalam keadaan murka sekali, Maka dengan kemarahan yang meluap-luap, Dia menerjang ke arah mayat kakek itu untuk memadamkan api yang Sedang berkobar membakar mayat si kakek. Namun, Karena Hon-Hon melompat ke mayat si kakek, Maka minyak berapi itu telah menyambar lagi dengan cepat mengenai bajunya, Yang seketika itu juga terbakar, Api berkobar di pakaiannya. In-In yang melihat keadaan Hon-Hon jadi mengeluarkan seruan kaget, Dia melompat dengan cepat dan akan menolong Hon-Hon memadamkan api itu. Tetapi, api telah berkobar semakin besar, Hon-Hon bergulingan di lantai berusaha memadamkan api yang membakar bajunya itu sedangkan api yang membakar. Mayat si kakek telah berkobar semakin besar, Juga lantai kamar itu telah dijalari oleh kilatan api. Sedangkan In-In dan Hon-Hon gugup bukan main, Di luar malah terdengar suara ketawa ciukat, Liukat dan keangkat beserta Weetionghem dan anak buahnya. Dan, Minyak beserta kobaran api masih terus menerobos masuk ke dalam kamar, Sehingga dalam waktu yang singkat, Kamar itu telah dipenuhi oleh kobaran api. Malah asap yang membubung, Yang keluar dari mayat si kakek yang terbakar Dan jendela yang termakan api menyebabkan napas Hon-Hon dan In-In sesak sekali, Mereka batuk-batuk dan butir-butir keringat membanjiri tubuh mereka. Dengan dekat Hon-Hon berusaha untuk melompat keluar dari pintu itu, Tetapi kilatan api yang dibarengi semiwuran minyak telah menyambar lagi, Menyebabkan baju si anak muda si Hon itu jadi terbakar kembali. Hawa panas yang bukan main seakan-akan menyengat kulit mereka. Malah kulit mereka telah luka terbakar di sana-sini, Dengan murka Hon-Hon mengerang, Dia bermaksud akan menerjang lagi. Tetapi In-In telah menahannya, Ditariknya tangan anak muda si Hon itu. Tunggu dulu lao tei ee cegahnya. Kita, kita akan terbakar oleh api laknat ini, Teriak Hon-Hon kalap dari repot memadamkan api yang membakar bajunya, Sedangkan In-In juga berusaha memadamkan api yang membakar sepatunya. Kalau kita bisa menerobos keluar, Api ini tak berbegitu berfaude bagi mereka, Karena di Iwar masih turun sel judra sekali. Tetapi kita tak bisa menerjang samharan minyak dan api itu, Kalau sampai tubuh kita kena percikan minyak itu, Pasti api akan menyambar lebih bebat lagi. Dan kita benar-benar tak mungkin meloloskan diri, Malah akan terbakar hidup-hidup. Oh, sungguh celaka orang-orang Sam Tiao bukoan itu dan wajah. Nona Tio pucat sekali, Mereka seperti putus asa. Api yang berkobar di dalam ruangan itu jadi semakin besar, Hawa panas meliputi kamar dan menyengat kulit kedua muda-mudi ini. Dalam waktu yang singkat, Api telah membakar habis mayat si kakek yang malang, Bau sangit yang merangsang penciuman Hon-Hon dan In-In Menerjang menerobos masuk ke hidung mereka, Sehingga Hon-Hon dan Nona Tio itu jadi batuk-batuk Dan hampir pingsan disebabkan tak bisa bernafas, Terhalang oleh tebalnya asap yang membuat kepala, Mereka jadi berat. Api masih terus berkobar, Malah semakin besar, Sebab minyak masih terus menyembur masuk, Membikin lantai kamar itu seperti dibanjiri oleh Minyak, Menyebabkan api juga berkobar di lantai tersebut. Hon-Hon dan In-In jadi tambah gugup, Lantai yang belum terkena siraman minyak sangat sedikit sekali, Dan kalau mereka masih tidak dapat menerobos keluar dalam waktu yang singkat, Maka lantai itu akan dipenuhi oleh genangan minyak Dan dengan sendirinya api juga akan memenuhi lantai itu, Yang berarti juga mereka benar-benar akan terbakar hidup-hidup. Sedang Hon-Hon dan Nona Tio itu terancam bahaya kematian, Tiba-tiba terdengar suara jeritan yang mengenaskan sekali di luar kamar itu. Beruntung sekali suara jeritan itu, Dibarengi juga seruan kaget dan minyak yang menyemprot ke dalam kamar jadi terhenti. Juga, di antara suara jeritan itu, Terdengar suara tertawa yang menyeramkan, Yang bercampur aduk dengan suara gaduh di luar kamar. Sebetulnya Hon-Hon dan In-In hampir roboh pingsan, Tetapi karena Lue E. Kang mereka kuat sekali, Maka sampai saat itu mereka masih dapat mempertahankan diri. Dan, dikala melihat minyak yang menyemprot ke dalam kamar telah terhenti dengan mendadak, Walaupun api masih berkobar. Hon-Hon menarik tangan Tio In-In dan melompat menerjang ke pintu, Kemudian menerobos keluar. Waktu sampai di luar, Hon-Hon dan In-In tak memperdulikan orang-orang yang ada di luar kamar dalam keadaan kalut, Dan juga mereka tak mau mengambil tahu dulu sebab apa orang-orang itu jadi kalut begitu, Hanya Hon-Hon dan Nona Tio telah menjatuhkan diri di gundukan salju dan bergulingan di salju itu, Sehingga seketika itu juga api yang membakar pakaian mereka jadi padam. Setelah itu barulah Hon-Hon dan In-In melompat bangun dan menyapu dengan metu berkilat seluruh tempat itu Dan bersiap-siap menantikan serangan yang tiba-tiba dari orang-orang Sam Tio bukaan. Namun, mereka jadi heran, waktu mereka melihat orang-orang Sam Tio bukaan bukannya mengepung mereka, Melainkan telah mengepung beberapa orang yang sedang mengamuk. Waktu melihat orang-orang yang dikurung oleh Chiu Kat, Ken Kat dan Elio Ekat beserta anak buahnya, Hon-Hon jadi berseru kaget karena orang-orang yang sedang diketpung itu tak lain adalah Pat Kua Hiat Kui Han Sui Lin, ayahnya, beserta keempat muridnya dan juga Hon Ho Jin, ibunya si pemuda si Hon ini. Dengan mengeluarkan seruan murka, Hon-Hon melompat menerjang dan mengamuk dengan hebat. Chiu Kat telah melihat Hon-Hon menerjang maju, dia meneriaki kedua saudaranya dan mereka bertiga mengepung Hon-Hon dan In-In. Pada pertama kali, karena sangat murka, Hon-Hon telah mengamuk dengan hebat, begitu juga In-In, tetapi mereka tetap saja tak bisa menerobos barisan tin dari Sam Cho At-Tinya ketiga paman gurunya Wee Tiong-Hem tersebut. Tetapi, pada suatu ketika, dikala mereka sedang terdesak hebat dan Hon-Hon mendengar ayah ibunya beserta keempat murid ayahnya itu tertawa keras sekali. In-In teringat sesuatu. Lao Tee, keluarkan Chit Chie Kun teriaksi nona Tio dengan bersemangat. Hon-Hon seperti baru disadarkan dari tidurnya. Dengan cepat dia merubah kera berkelahinya, maka tampak gerakannya jadi agak lambat. Liu Kat, Chiu Kat dan Kankat yang melihat perubahan gerakan anak muda itu yang jadi lambat, mereka jadi girang karena mereka duga Hon-Hon tentu telah letih. Tetapi untuk kagetnya ketiga orang itu segera juga mereka merasakan tekanan tenaga Hon-Hon yang luar biasa kuatnya. Mereka mulai bingung dan memikirkan ilmu apa yang seding digunakan oleh Hon-Hon. Mereka cepat-cepat memperketat kepungan mereka. Tetapi kembali mereka jadi terkejut, setiap mereka mengepung dan menyerang anak muda si Hon itu, maka bayangan tubuh anak muda itu seperti lenyap dan hati mereka jadi mencelos waktu merasakan angin samberan pada punggung mereka masing-masing. Belum lagi mereka mengetahui apa yang terjadi, telah terdengar suara duuk-duuk-duuk yang nyaring sekali, juga ketika paman guru Ye Tiong Ham segera merasakan punggung mereka sakit sekali, pandangan mereka berkunang-kunang, dengan bersuara, wah, mereka memuntahkan darah merah. Kemudian dia disusul lagi dengan rubuhnya tubuh ketiga paman gurunya Ye Tiong Ham, dan tak berkutik lagi, mereka telah berangkat ke dunia barat, alias binasa di tangan Hon-Hon tanpa mengetahui dengan kera apa mereka dibinasakan. Itulah kehebatan ilmu yang baru diciptakan oleh Hon-Hon. Dalam satu jurus dari Chit Chie Kun, dia sudah dapat membinasakan ketiga paman guru Ye Tiong Ham. In-In yang melihat itu jadi melompat berjingkrak saking girangnya, dia bertepuk tangan. Hebat! Hebat kau Chiang Bun Jin teriaknya. Hon-Hon sendiri yang tak menduga hebatnya ilmu silat yang baru diciptakannya itu, jadi berdiri bengong sesaat, dia menjublek di situ seperti juga tak mendengar pujian dari In-In. Begitu juga dia tak mendengar suara ketawa ayah ibunya, murid-murid ayahnya dan seruan kaget dari orang-orang Sam Tiao bukan yang melihat kematian Chiu Kat, Liu Kat dan Kankat. Wee Tiong Ham sendiri waktu melihat kematian ketiga paman gurunya, dia jadi murka, tetapi di samping itu dia juga jadi jari dan dengan cepat dia memutar tubuhnya dan melarikan diri. Tio L.N. In yang sejak tadi melihat kelakuan orang Siwe itu, cepat-cepat menjejakan kakinya sambil membentak, mau lari kemana kau dan tubuhnya melesatungan cepat mengejar Wee Tiong Ham, dalam waktu yang singkat, dia telah berada di belakang orang Siwe itu. Wee Tiong Ham jadi tambah takut, dia jari nanti Hon-Hon juga ikut mengejar. Maka dari itu, tanpa menunggu Si Nona Tio keburu menyerang padanya, dia telah membalikan tubuhnya dan menyerang dengan menggunakan kedua tangannya secara berbareng, yang diincir ialah dada dan lambung Si Nona Tio yang ingin dihajar remuk. Ini inceli matanya, dia melibat gerakan orang, maka di saat tubuhnya sedang melayang turun, dia telah mengayunkan tangannya Sao Bil mementak nyaring awas senjata. Wee Tiong Ham terkesiap, dia sampai membatalkan serangannya, dan melompat mundur. Dia duga orang menyerang dirinya dengan menggunakan senjata rahasia. Maka dari itu, dikala Tiong Ham sedang melompat mundur, In-In telah tiba di Tanah Cambali dengan selamat, dan di saat itulah In-In menyerang dengan menggunakan tangan kanannya, dia menyerang dengan menggunakan jurus Pek Kau Chiang atau Tangan Harimau Putih, maka hebat angin serangan itu. Wee Tiong Ham sendiri sedang mendongkol karena dirinya kena digertak oleh In-In. Tadi In-In tak melepaskan senjata rahasia, hanya karena Tiong Ham menyerang dirinya dalam dua jurusan yang sulit untuk diilakan, maka In-In telah menggunakan tipu itu. Maka waktu melihat In-In telah menyerang diterinya, Tiong Ham cepat-cepat menggerakkan tangannya menangkis, kemudian kakinya menyapu, dengan lengcoacoan siai chiang atau gerakan tangan seng ular tangan kirinya membarengi menyerang lagi ke arah lambung In-In. Ini inggesit sekali, dia dapat mengelakan serangan orang. Tetapi karena Tiong Ham menyerang dengan kalap, maka si gadis si Tio tersebut jadi kewalahan juga. Sedangkan Han Suye Lim dan yang lainnya repot menghadapi anak buah Sam Tiao Bukaan, Han Han pada saat itu sudah tersadar dan di saat itulah dia melihat In-In sedang kewalahan menghadapi Tiong Ham, maka dengan cepat dia menggerakkan kakinya, menjejak tanah, tubuhnya melesat, kemudian dengan cepat sekali tubuhnya telah berada di dekat Tiong Ham. Tanpa sungkan-sungkan, Han Han mengeluarkan satu jurus dari ilmu silat yang baru diciptakannya itu, yaitu Cip Cie Kung, dan tangannya dengan telak menghantam punggung Tiong Ham. Hebat jurus yang dikeluarkan oleh Han Han, karena Tiong Ham sendiri karena diserang tanpa dia mengetahui kapan dirinya terhajar, sebab seketika itu juga tubuhnya ambruk dan jiwanya melayang menghadap Giam Loong. Setelah melihat Tiong Ham roboh binasa, Han Han dan In-In melompat melambrak anak buah Tiong Ham, membantu Hon Suye Lin, ayah Hon Hon. Sebetulnya pada saat itu Hon Suye Lin, Han Hu Jin, dan keempat murid Hon Suye Lin tengah terdesak hebat, karena anak buah Sam Tiao Bukaan sangat banyak sekali. Tetapi keenam orang tersebut bertempur sambil tertawa-tawa, pakaian mereka juga sudah tak keruan. Begitu Hon Hon dan In-In menceburkan diri di gelanggang pertempuran tersebut, dan juga Han Han mengeluarkan jurus-jurus dari Cip Cie Kun, maka beruntun roboh beberapa orang Sam Tiao Bukaan. Dalam dua jurus saja, Han Han telah berhasil merobohkan 30 orang anak buah Sam Tiao Bukaan. Tanda seru. Dalam waktu yang singkat, hampir semua anak buah Tiong Ham kena dirobohkan, tetapi sisanya yang ingin melarikan diri dengan ketakutan, telah dicengkeram dan dibanting oleh Hon Suye Lin sambil tertawa-tawa, begitu juga Han Hu Jin dan keempat murid orang Sihan, yaitu Teng Siu Chow, Hie Beng, Hie Lai dan Su Niang, telah ketawa-ketawa menyerang sisa orang Sam Tiao Bukaan tersebut. Dan, dalam waktu yang singkat, semua orang Sam Tiao Bukaan telah dapat disapu bersih. Baru saja Han Han ingin menubruk ibunya untuk memeluknya dengan penuh perasaan rindu, tiba-tiba Hon Suye Lim telah melompat dan menyerang Hon Hon, sehingga mengejutkan anak muda Sihan tersebut. Ayah, ini putamu. Ini Hon Hon teriak Hon Hon seperti orang kalap, dan dia mau memeluk ayahnya. Tetapi Hon Suye Lim telah mengayunkan iangannya, karena Hon Hon tak menangkis, maka dadanya terhajar telat. Duk! Tubuh Hon Hon terpental jatuh, In In cepat-cepat mencelat akan menyerang Hon Suye Lim, biarpun dia mengetahui, dengan kedatangan ke-enam orang itu jiwa mereka berdua telah tertolong, telapi karena Hon Suye Lim menyerang Hon Hon, mau tak mau In In harus menyerang Hon Suye Lim untuk menghambat orang Sihan itu menyerang Hon Hon lagi. Walaupun di hati si gadis masih heran si anak muda memanggil Hon Suye Lim sebagai ayahnya, toh In In tidak mau memperdulikan hal itu yang penting dia menyelamatkan Hon Hon dulu. Tetapi Hon Suye Lim waktu berhasil memukul Hon Hon, dia jadi berdiri menjublek sambil mengoceh tak keruan. Dia anakku? Dia Hon Hon gumamnya dengan suara yang perlahan, matanya jadi mereduk. Akan tetapi, di saat Hon Hu Jin dan keempat muridnya menghampiri dia sambil menari-nari, Hon Suye Lim jadi tertawa lagi dengan tubuh tergoncang. Aha, Tian ingin bertamasya. Tian mau bertamasya. Hayo, siapa yang mau turut dan Hon Suye Lim menari-nari sambil tertawa-tawa. Seketika itu juga In In segera memahami bahwa keenam orang yang tertawa-tawa dan menari-nari itu ternyata gila. Malah, Hon Suye Lim telah mengakui dirinya sebagai Tian. Dengan menimbulkan suara yang berisik sekali, keenam orang itu telah menari-nari sambil tertawa, sampai akhirnya, dikala In In sedang memandang menjublek ke arah keenam orang itu, Han Suye Lim telah melompat mencelat pergi, diikuti oleh Hon Hu Jin dan lain-lainnya. Hon Hon yang kala itu sedang merangkak bangun, dikala melihat tayah ibunya akan pergi, dia menjerit menyayatkan sambil melompat akan nak ngejar. Tia. Ibu. Ibu ini Hon Hon teriak anak muda si Hon itu. Tetapi Hon Suye Lim dan yang lain-lainnya telah pergi jauh, hanya terdengar suara tertawa mereka yang samar-samar, menandakan mereka telah pergi jauh. Hon Hon membanting-banting kakinya, lalu setelah mengeluarkan keluhan perlahan, dia roboh terjungkel, bingsan. Si Nona Tio yang melihat keadaan Hon Hon jadi terperanjat, dia melompat menghampiri dan memeriksa keadaan Hon Hon. Luka terbakar pada tubuh anak muda si Hon tak membahayakan, dia pingsan disebabkan gonjangan jiwanya yang hebat. Tio In-In mengawasi wajah Hon Hon yang pucat pasi, dia menghela nafas. Titik. Salju masih terus turun dengan deras dan hawa udara sangat dingin sekali. Setelah menghela nafas berulang kali, In-In akhirnya menggendong tubuh anak muda si Hon itu, yang akan dibawanya pulang ke rumah pengindepan mereka. Di dalam udara yang begitu dingin, di mana salju turun dengan deras, juga sudah menjelang kentongan yang keempat, jalanan sangat sepi sekali, tak ada seorang manusia pun. Hal ini membuat Tio In-In leluasa menggotong tubuh anak muda si Hon yang pingsan itu. Dengan mengerahkan ginkangnya, Nona Tio berlari-lari menuju ke hotelnya. Bab 29. Waktu Hon Hon membuka matanya didapati dirinya telah berada di pembaringan, tubuhnya ditutupi oleh selimut yang tebal. Dia berada di sebuah kamar yang hangat. Pertama-tama yang dipanggil oleh Hon Hon adalah ayah ibunya, dia seperti juga orang yang sedang mengigau. Tiba-tiba Hon Hon merasakan sebuah tangan yang halus lembut mengusap keningnya. Tenanglah laut Tee didengarnya suara In-In yang halus dan lembut. Si anak muda jadi kaget, dia jadi tersadar sepenuhnya. Eh, tempat apa ini? Mengapa aku berada di sini? Apakah aku mengimpitannya Hon Hon bingung? Tio In-In yang memang duduk di tepi pembaringan, jadi tersenyum. Tenanglah, ini kamarmu di rumah penginapan kita kata In-In. Menerangkan, tenanglah nanti seluruhnya akan kuceritakan padamu. Hon Hon mau melompat turun, tetapi In-In telah menekan pundaknya. Rebahlah dulu kau jangan terlalu banyak bergerak. Hon Hon baru merasakan sesuatu keandahan di dirinya waktu dia menggerakkan tubuhnya itu. Rasa nyeri meliputi seluruh tubuhnya. Cepat-cepat dia menunduk melihat keadaan tangan dan pundaknya yang dipenuhi oleh obat-obatan. Seketika itu juga dia baru teringat bahwa dia telah menggempur gedung semtiau bukan dan karena diserang oleh minyak api, maka dirinya telah luka terbakar dimakan oleh kobaran api. Dia juga teringat kepada ayah ibunya dan keempat murid ayahnya. Ma, mana ayah ibuku tanya Hon Hon bingung. Suaranya tergetar dan matanya juga mencilak menjalari seluruh ruangan tersebut. In-In jadi bingung. Ayah ibumu tanyanya heran. Yang mana ayah ibumu? Yang telah datang menolongi kita dari kepungan api orang-orang semtiau bukan menerangkan Hon Hon sambil berusaha duduk. Oh, keenam-keenam orang gila itu? Tanya In-In bingung. Tiba-tiba wajah Hon Hon jadi berubah bengis merah padam, dia mencengkeram bahu nona Tio. Apa, apa kau bilang? Tanyanya dengan suara Yani bengis. Kau, kau mengatakan mereka orang-orang gila? Tio In-In jadi terkejut, wajahnya sampai pucat, dia merasakan pundakaya sakit sekali, sampai mengeluh perlahan. Hon Hon tersadar dengan cepat waktu melihat wajah Tio In-In dan dia jadi terkejut waktu menyadari apa yang telah dilakukannya. Cepat-cepat dia meminta maaf. Tio In-In tak marah, dia malah menghibur anak muda si Hon itu. Dan, berkat hiburan Tio In-In, walaupun masih bersedih mengingat keadaan ayah dan ibunya beserta keempat murid ayahnya yang telah gila semua, Tio Hon Hon terhibur juga. Setelah menghibur sesaat lamanya, In-In kembali ke dalam kamarnya untuk mengasuh. Sepergenya nona Tio, Hon Hon jadi rebah dengan otak terputar. Selama beberapa tahun dia telah mengembara terkatung-katung dan dididik oleh ketujuh jago silat yang luar biasa, yang masing-masing telah menurunkan ilmu silat mereka. Tanda seru. Tetapi, biarpun begitu Hon Hon masih belum puas, karena belum dapat berkumpul dengan ayah ibunya dan keempat murid ayahnya itu. Anak muda Si Hon ini jadi mengambil keputusan, nanti setelah menghadiri pesta ulang tahun yang ke-67 dari Jagowang Taihian, yang menjagoi daerah Kanglem menurut perintah KHU Sinhaoo, kemudian nanti menghadapi poposiat seperti apa yang telah dijanjikan oleh KHU Sinhaoo pada lima tahun yang lalu dengan poposiat itu. Maka setelah semuanya itu beres, Han Hon bermaksud untuk mencari keluarganya dan berkumpul dengan ayah ibunya itu, walaupun mereka telah gila. Nanti secara perlahan-lahan baru dia mencari balas pada Tio Si Chiang itu kau kau pek, buwe kau yang telah membuat hancur rumah tangganya. Kalau sedang musim dingin, maka hujan salju turun terus menerus, dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, salju tetap turun dengan hawa yang dingin luar biasa. Dalam cuaca yang begitu buruk, jarang orang melakukan perjalanan. Pedagang pun jarang ke liar kota, karena dalam musim denikian, mereka beristirahat di rumah bersama anak istrinya. Tetapi, Han Hon dan Tio In In telah melakukan perjalanan di dalam turunnya hujan salju. Hal ini disebabkan pesta ulang tahun dari jago Kang Lam Wong Tai Hian telah ham tiba. Maka, atas desakan Han Hon, Tio In In jadi mau melakukan perjalanan. Mereka melakukan perjalanan dengan memakai baju mantel yang tebal juga menggunakan dua ekor kuda sebagai binatang tunggangan masing-masing. Berhari-hari mereka melakukan perjalanannya Akhirnya mereka tiba di kampung Tiang Siang Cheung, sebuah kampung yang terpisah limali dari tempat tinggal Wang Tai Hian. Dan, di jalan yang menuju ke tempat tinggal Wang Tai Hian, Han Hon dan In In sering menjumpai orang yang berpakaian seperti jago-jago di rimba persilatan. Dan mungkin orang-orang itu ingin mengunjungi pesta ulang tahun jago Si Wong itu. Di kampung Tiang Siang Cheung, Han Hon dan In In beristirahat dulu, mereka bermaksud bermalam satu malam di kampung ini karena pesta ulang tahun Wang Tai Hian masih tertinggal empat hari lagi. Mereka memilih sebuah rumah penginapan yang cukup besar dan bersih di kampung tersebut. Waktu mereka memasuki rumah penginapan itu, di dalamnya, telah berkumpul banyak orang-orang dari rimba persilatan. Kedatangan kedua muda-mudi ini tak banyak menarik perhatian orang-orang yang sudah ada di dalam rumah penginapan tersebut, karena In In juga menyamar sebagai seorang pemuda. Seorang pelayan menyambut kedatangan Han Hon dan In In. Berikan kami dua buah kamar yang bersih pintah Han Hon pada pelayan. Itu. Si pelayan mengiakan, kemudian mengajak mereka ke loteng, di mana? Masing-masing diberikan sebuah kamar. Waktu menaiki tanggal loteng itu, tiba-tiba sikap Tio In In jadi gugup sekali, wajahnya berubah aneh sekali dan cepat-cepat menyelingap ke belakang si pelayan, lalu cepat-cepat menaiki undakan tanggal loteng tersebut. Semua kelakuan si gadis tak bisa terlepas dari metu Han Hon. Anak muda si Han jadi heran berbareng bingung. Mengapa Cie Cie bersikap begitu pikirnya? Apakah dia melihat ada musuhnya di dalam ruangan ini dan Han Hon menatap seluruh ruangan itu sekilas? Dia melihat orang-orang yang terdiri dari bermacam ragam dan pakaian mereka juga bermacam-macam tetapi semuanya menunjukkan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang dari rimba persilatan, dari kalangan Kangou. Han Hon mengikuti si pelayan menaiki undakan tanggal dan tak memperdulikan orang-orang yang berada di ruangan bawah loteng. Ketika telah berada di dalam kamar, Han Hon masih memikirkan sikap Tio In-In yang aneh dan luar biasa itu, dia jadi tak habis mengerti. Maka dari itu, saking tak bisa menahan perasaannya, dia jadi keluar dari dalam kamarnya dan menuju ke kamar si gadis si Tio itu. Waktu sampai di muka kamar si Nona Tio, Han Hon jadi berdiri ragu. Dia tak lantas mengetuk pintu tersebut. Didengarnya samar sekali di dalam kamar itu si Nona Tio menarik nafas. Han Hon jadi tambah heran, rasa ingin taunya jadi semakin besar dan mandasak dirinya. Maka, diketuknya pintu itu. Tak lantas terdengar penyahutan dari Nona Tio itu, keadaan hening sekali, hanya terdengar suara yang berisik dari orang-orang yang berada di bawah loteng. Han Hon mengetuk lagi daun pintu itu. Siapa terdengar Nona Tio bertanya dengan suara yang tergetar. Cie Cie, bukalah pintumu ini, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu menyahuti Han Hon cepat. Terdengar Tio In-In menghembuskan napasnya dalam-dalam, kemudian Han Hon mendengar suara langkah kaki Nona Tio itu. Waktu pintu terbuka, Han Hon masih sempat melihat wajah si gadis yang agak pucat. Tetapi Han Hon tak menanyakan hal itu, dia masuk ke dalam kamar si gadis dengan pura-pura tak melihat wajah Nona Tio yang agak luar biasa itu. Tio In-In telah menutup pintu karnarnya lagi, dia memutar tubuhnya sambil memandang Han Hon yang kala itu sudah duduk di kursi. Ada apa Lao Tee tanya si gadis waktu dilihatnya Han Hon masih berdiam diri saja. Han Hon agak sulit untuk memulai pertanyaannya, dia menatap si gadis Tio itu dan kemudian menundukkan kepalanya. Cie Cie, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, tetapi aku takut nanti kau marah dan tersinggung tanda seru kata anak muda Tio In-In mengerutkan alisnya. Kenapa kau Lao Tee tanyanya heran? Sebetulnya apa yang terjadi di dirimu? Han Hon menghala nafas, sebetulnya ini hanya soal kecil saja, tetapi aku khawatir Cie Cie sedang menghadapi kesulitan dan membutuhkan pertolonganku kata Han Hon sambil menatapinin dalam. Si Nona Tio berubah wajahnya, dia menundukkan kepalanya dan wajahnya itu guram sekali. Tadi waktu memasuki rumah penginapan ini kulihat sikapmu agak aneh, apakah kau menemui salah seorang musuhmu? Cie Cie tanya Han Hon ketika diham ya orang berdiam diri. Tio In-In mengangkat kepalanya, dia menghela nafas. Tetapi dia tidak lantas menyahuti, kemudian dia menghampiri kursi yang lainnya dan duduk di situ. Katakanlah Cie Cie kesulilanmu, mungkin adikmu bisa menolongmu. Desak Han Hon. Tiba-tiba ia In mengangkat kepalanya, dia tertawa. Wajahnya telah berubah cerah berseri-seri. Kau aneh lao te. Katanya kemudian. Mengapa kau bisa mempunyai dugaan begitu? Padahal aku membawa sikap yang biasa, tak ada perubahan pada diriku, atau mungkin juga kau terlalu was-was dan terlalu memperhatikan diriku, sehingga kau menduga aku mengalami sesuatu kesulitan. Tanda petik. Han Hon jadi mengerutkan alisnya, dia tahu bahwa si gadis sedang berdusta. Rupanya In-In keberatan untuk menceritakan kesulitannya itu. Maka ketawa untuk melenyapkan kekakuan di antara mereka. Ya, ya, mungkin aku yang terlalu menghawatirkan keadaanmu, Cie Cie katau ia mengalah. Atau mungkin juga aku yang salah lihat tadi. Nona Tio juga tertawa, dia tak mengatakan apa-apa. Han Hon jadi tak enak hati berdiam lama-lama di kamar si gadis. Maka dari itu, setelah bercakap-cajap sesaat lamanya, dia meminta diri untuk kembali ke kamarnya. Waktu telah berada di dalam kamarnya kembali, Han Hon jadi memutar otak. Terang-terangan tadi dia melihat perubahan wajah In-In waktu dia sedang mau menaiki undakan tangga dan sikapnya tampak agak gugup. Malah jelas Han Hon melihat wajah si gadis yang berubah muram. Mengapa In-In malah mengatakan tak ada sesuatu yang tak terjadi? Tadinya Han Hon mau menduga In-In menemui salah seorang musuhnya di dalam rumah penginapan ini, tetapi dugaan itu jadi lenyap. Kalau memang In-In betul menghadapi musuhnya, pasti dia akan memberitahukan pada Han Hon dan mereka dapat bekerja sama. Tetapi anehnya sekarang Nona Tio itu malah merahasiakannya, maka hal itu benar-benar aneh dan tak dimengerti oleh Han Hon. Semakin lama bergaul dengan Tio In-In, dia jadi merasakan banyak keandahan terdapat di diri gadis itu. Suatu keandahan yang sukar untuk dipecahkan. Malam itu Han Hon tak dapat tidur, dia guiak-gulik di pembaringannya dengan pikiran bercabang-cabang dan yang memikinnya tak mengerti, mengapa dia selalu jadi memikirkan diri Tio In-In, itu Cie Cie angkatnya. Tanda tanya. Mengapa? Apakah dia telah jatuh cinta pada In-In? Memikir begitu, muka Han Hon dirasakan sangat panas dan berubah merah padam. Dia bersetikur di dalam kamar itu hanya ada dia seorang diri, coba kalau ada yang melihat perubahan wajahnya dan mengetahui isi hatinya, betapa likatnya dia. Malah dalam hati Han Hon telah menggumam, akaha, mengapa aku sampai mempunyai pikiran begitu? Bukankah Cie Cie menyayangiku dengan setulus hati? Kebaikan Cie Cie yang sudah mau mengangkat saudara dengan diriku benar-benar suatu budi yang tak bisa dilupakan, mengapa sekarang aku mempunyai pikiran yang yang menyelaweng? Malah, urusan besar yang dibebankan oleh guru-guruku masih belum selesai dan keluargaku masih kacau tak keruan rimbanya. Mana boleh aku memikirkan soal cinta dan disebabkan dia berpikir demikian, maka si penuda tersebut jadi agak tenang, dan akhirnya dia dapat tertidur jaga. Walaupun di dalam tidurnya itu dia bermimpi mencium pipi Tio Inen, itu Cie Cie angkatnya. Han Hon jadi terbangun dengan terkejut waktu pendengarannya yang tajam dapat menangkap suara yang luar biasa di atas kamarnya. Dengan cepat Han Hon melompat turun dari pembaringannya dan berdiri di dekat jendela, dari mana dia dapat melihat keluar melalui lobang-lobang yang banyak terdapat di jendela itu. Dilihatnya sesosok bayangan melompat turun dari atas genting, kemudian menghampiri ke arah kamar Han Hon. Hal itu membuat anak muda si Hon tersebut jadi heran, siapakah orang asing itu yang rupanya ingin menyatroni dirinya? Han Hon mementang matanya lebar-lebar tetapi dia tak bisa melihat wajah orang itu, karena orang itu memakai topeng yang berwarna merah, sehingga wajahnya tertutup. Hanya yang menambah keheranan anak muda si Hon itu, gerakan orang tersebut gesit sekail, sehingga dapat diduga kepandayan orauk itu cukup tinggi. Han Hon cepat-cepat menyelingap ke samping jendela waktu orang itu sudah lebih mendekati jendelanya, tetapi Hon Hon masih tetap memasang mata. Dilihatnya orang itu mengintip ke dalam kamarnya. Terdengar orang tersebut menghela nafas. Hon Hon tahu, orang itu tentu kecewa, karena pada saat itu kamar Hon Hon sangat gelap tak ada penerangan, sehingga oras itu tak mungkin dapat melihat keadaan dalam kamarnya. Hon Hon memperhatikan terus gerak-gerik orang itu, dia jadi ingin mengetahui apa maksud orang itu mengintip dan mengintai kamarnya. Sebetulnya Hon Hon memergoki orang itu dan menjekuknya, tetapi ditahan maksud hatinya itu. Hanya, Hon Hon mengawasi terus kelakuan orang. Yang mengherankan hati Hon Hon, pada saat itu salju masih turun dengan derasnya, tetapi orang itu masih berdiri menjubelek di bawah hujan salju. Terdengar orang bertopeng itu telah menghela nafas lagi. Kemudian setelah menundukkan kepalanya mengintip di lubang jendela, orang itu lalu memutar tubuhnya berlalu. Hon Hon tambah tertarik, dia cepat-cepat meringkaskan pakaiannya, kemudian melompat keluar dari jendela dan mengejar orang itu untuk membuntutinya. Orang itu bukan keluar dari rumah penginapan, hanya melompati pekarangan yang sebelah kanan, kemudian menuju ke sebuah kamar. Di mana orang tersebut menghampiri kamar itu dengan langkah kaki berindap-indap. Hon Hon menguntit terus orang itu, dia telah bersembunyi di atas pohon yang terdapat di dekat tempat itu, sehingga dialeluasa mengawasi tindak tanduk orang itu. Gin Kang Hon Hon telah mencapai puncak kesempurnaan, sehingga dia dapat bergerak dengan ringan tanpa diketahui oleh orang yang dikuntitnya. Orang bertopeng itu telah menurdukan kepalanya dan agak membungkukan tubuhnya untuk mengintip ke dalam kamar itu. Tetapi, begitu dia mengintai ke dalam, begitu terdengar suara bentakan siapa tanda seru. Dari gerakan tubuh orang itu yang lompat keluar seorang anak muda yang berpakaian serba putih, bajunya ringkas sekali, hawa dingin dari hujan salju seperti tak dirasakannya. Berhenti teriak anak muda yang baru keluar dari kamarnya. Dan, dia bukan hanya mementak, tapi tangannya telah bergerak melemparkan senjata rahasia. Senjata rahasia itu menyambar dengan cepat ke arah orang bertopeng, yang berusaha melarikan diri, dan terpaksa orang bertopeng itu mengelakkan senjata rahasia yang menyambar ke arahnya. Disebabkan dia berkelit, gerakan tubuhnya jadi terhambat dan dengan sendirinya dia jadi kena dicandak oleh anak muda yang baru keluar dari kamar itu. Siapa kau bentak anak muda itu waktu orang bertopeng tersebut tak bisa melarikan diri lagi. Mau apa kau mengintai kamarku? Orang bertopeng itu mendengus, matanya yang tak tertutup oleh topengnya itu berkilat tajam. Ada hak apa kau melarang aku pergi kemana ku sukai balas tegur orang. Itu. Anak muda berpakaian serba putih jadi melengat, wajahnya jadi berbah. Eh, kau tergetar suaranya. Tetapi orang bertopeng itu telah menggunakan kesempatan memutar tubuhnya dan melarikan diri. Hon Hon yang menyaksikan dari atas pohon, jadi tambah heran. Bukan kamar pemuda berbaju putih itu saja yang diintai oleh orang bertopeng, tetapi kamar Hon Hon juga tadi diintainya. Apakah orang bertopeng itu sedang mencari seseorang? Sedangkan anak muda berpakaian serba putih, jadi terkejut waktu melihat orang bertopeng itu akan melarikan diri. Dia menjejakan kakinya mencelat mengejar. Kepandaian kedua orang itu berimbang, tetapi pada suatu waktu, anak muda itu menggertak dengan sambitan senjata rahasia, sehingga terpaksa orang bertopeng itu menghentikan larinya dan berkelit dari sambaran senjata rahasia. Dan, disebabkan itulah maka dia kena dicandak kembali oleh anak muda berbaju putih. Selama itu Hon Hon tetap menguntit. Kau, kau apakah kau yang mau tegur anak muda berbaju putih itu? HMMM tanda seru orang bertopeng itu mendengus, matanya mencilak, kemudian tanpa berkata, dia memutar tubuhnya dan akan melarikan diri lagi. Anak muda berbaju putih itu terkejut, dia menjejakan kakinya, dia menjamret lengan orang bertopeng itu. Inmoy, bukankah kau tegurnya sambil berusaha menjamret topeng orang dengan menggunakan tangan kirinya? Tetapi orang bertopeng itu cukup gesit, dia mengelakkan jamretan tangan anak muda berbaju putih, kemudian dia membalikan tubuhnya akan berlari lagi. Anak muda berbaju putih itu jadi semakin yakin, bahwa orang bertopeng itu pasti inmoynya, maka dari itu cepat-cepat dia mengejarnya lagi, sehingga mereka jadi main kejar-kejaran dan tanpa mereka sadari, mereka telah berlari keluar dari rumah penginapan cukup jauh juga udara dingin dari hujan salju itu. Seperti tak dirasakan oleh orang bertopeng dan anak muda berpakaian serba putih. Sebetulnya Han Han sudah ingin kembali ke kamarnya dan tak bermaksud menguntik terus, tetapi waktu menyaksikan bagaimana orang bertopeng itu mengelakkan jamretan anak muda berbaju putih itu dengan gerakan yang mudah, Han Han merasakan pernah melihat gerakan semacam itu, sehingga bayangan seseorang jadi membayang di kelopak matanya dan waktu dilihatnya orang bertopeng dan anak muda berpakaian serba putih itu saling kejar-mengejar lagi, Han Han jadi menguntik terus. Apakah dia tanda seru pikir Han Han waktu dia mengejar untuk menguntik? Tetapi, kalau dia mengapa dia harus mengintai ke kamar-kamar orang lain? Apa? Maksudnya dan Han Han benar-benar heran dan tak mengerti, dia jadi bingung. Untuk sesaat dia masih menguntik terus. Tiba-tiba suatu ingatan kembali menyelingap ke dalam kepalanya, maka dengan cepat dia membalikan tubuhnya dan kembali ke rumah penginapan. Dia langsung menuju ke kamar Tio Inen, diketuknya pintu kamar. Tak ada penyahutan. Hati Han Han jadi bergelebar. Akaha, dia tak ada di kamarnya Gumam Han Han dengan hati yang bertambah bingung. Apakah dia itu adalah Cie Cie dan yang dimaksud oleh Han Hai dengan dia adalah orang bertopeng itu? Han Han penasaran sekali, diketuknya lagi pintu kamar Tio Inen, tetapi tak terdengar sahutan dari dalam. Dengan kesal Han Han memutar tubuhnya, dia bermaksud kembali ke kamarnya. Tetapi, Matt Han Han yang jeli dapat melihat sesosok bayangan berkelebat di dekat kamar itu, gesit sekali bayangan itu. Maka dengan cepat Han Han melompat mengejar. Waktu sudah dekat, ternyata bayangan itu orang bertopeng tadi. Di belakangnya masih mengejar anak muda berbaju putih. Dugaanku mengenai orang bertopeng itu mungkin benar mungkin juga tidak. Tetapi, kalau memang ternyata orang bertopeng itu memang dia, bukankah aku memandangi saja dia mengalami kecelakaan di tangan anak muda berbaju putih itu? Aceh, lebih baik aku turun tangan untuk menghalang-halangi anak muda berbaju putih itu menurunkan tangan jahat tanda seru dan karena berpikir begitu, Han Han mengempos semangatnya dan dengan tiga kali menjejakan kakinya, dia telah melambung tinggi dan tahu-tahu telah berada di belakang anak muda berbaju putih. Tetapi Han Han tak lantas berhenti menghadang, dia menjejakan kakinya lagi, tubuhnya mencelat lagi dengan kegesitan yang luar biasa melampaui orang bertopeng dan anak muda berbaju putih itu. Hanya sebelum berlari menghilang, di saat dia sedang melewati anak muda berbaju putih itu, dia mengulurkan tangannya dan menepuk punggung anak muda berbaju putih itu agak keras, sehingga menimbulkan suara duk yang nyaring, kemudian tampak tubuh si anak muda berbaju putih terjungkal. Orang bertopeng terus juga berlari dan di hatinya dia berterima kasih pada sesosok bayangan yang sukar dilihat wajahnya, karena sesosok bayangan itulah yang telah menolongnya. Karena anak muda berbaju putih itu terjungkal dan terguling di salju, maka dengan mudah orang bertopeng itu terlolos dari kejaran, anak muda berbaju putih itu. Malah waktu anak muda berbaju putih itu telah bangun, di sekelilingnya sangat sepi. Dia jadi mendongkol berbareng heran karena dia mengetahui benar bahwa ada orang yang menolong si pemakai topeng itu, hanya disebabkan gerakan orang yang memberikan pertolongan pada orang bertopeng itu, maka anak muda berbaju putih itu tak bisa melihat wajahnya. Pada saat itu salju masih turun, udara dingin sekali. Tubuh anak muda berbaju putih agak menggigil, dan dia memutar tubuhnya untuk kembali ke dalam kamarnya. Di dalam hatinya, dia memaki kalang kabutan, tetapi untuk mencari dan mengejar bayangan yang telah menolong agi dan membantu orang bertopeng itu, maka si anak muda berbaju putih cari dan dia mengetahui benar, kalau tadi orang asing itu bermaksud mencelakai dirinya atau memaui jiwanya, niscaya padi saat ini anak muda berbaju putih itu telah tak bernafas dan terbujur di salju. Mengingat. Itu, mengingat kepandayan orang liha air luar biasa dan sukar diukur, anak muda berbaju putih tadi jadi menggigil dan waktu sampai di kamarnya, dia memeriksa. Seluruh kamarnya dan anak muda berbaju putih itu memperoleh kenyataan tak ada satupun barangnya yang lenyap. Maka setelah mengunci jendela dan daun pintu rapat-rapat, anak muda berbaju putih itu merebahkan dirinya di pembaringan dengan hati gelisah. Han Han sendiri waktu telah lari melewati anak muda berbaju putih, dia memutar tubuhnya dan berlari ke arah jurusan utara, dia mempambil jalan yang menikung begitu disebabkan anak muda si Han tersebut ingin menghadang orang bertopeng yang diketahui oleh Han Han melarikan diri dengan mengambil jalan itu. Dan, benar saja, baru saja Han Han berlari sesaat lamanya, tampak di kejauhan orang bertopeng sedang berlari menuju ke arahnya. Cepat-cepat Han Han menghadang di hadapan orang bertopeng itu. Orang bertopeng itu waktu melihat Han Han yang muncul dengan tiba-tiba di depannya, dia jadi mengeluarkan seruan kaget dan memutar tubuhnya untuk melarikan diri lagi. Tampaknya dia ketakutan untuk bertemu dengan Han Han. Melihat kelakuan orang, Han Han mendengus, dia ketawa-tawar. Kemudian dengan menjejakan kakinya, Han Han mencelat mengejar, dia mengerahkan ginkangnya, sehingga tubuhnya mencelat bagaikan terbang. Orang bertopeng itu jadi mengeluarkan seruan kaget waktu mengetahui Han Han, telah berada dekat di belakangnya, dia mengerahkan tenaganya untuk melarikan diri secepat mungkin, tetapi toh akhirnya ia merasakan siliran angin yang melalui sisi dirinya. Orang bertopeng itu jadi mengeluh, karena segera juga dia mengetahui Han Han telah menghadang di hadapannya. Tia-tia tanda seru kata Han Han dengan suara yang nyaring dan anak muda si Han ini ketawa lebar. Mengapa kau harus menyamar begitu macam dan tampaknya takut sekali bertemu denganku? Orang bertopeng itu mendengus, matanya yang tak tertutup oleh topengnya mencelat. Siapa cie ciemu tegurnya dengan suara yang dingin? Han Han ketawa lagi. Jangan begitu cie cie, apakah di hadapan adikmu ini kau masih mau pura-pura sebagai orang lain? Kata Han Han cepat. HMM siapa yang mau pura-pura terhadapmu tanya orang bertopeng. Itu dingin. Lebih baik kau cepat-cepat menggelinding dari hadapanku Han Han jadi melengap. Heh, kau benar-benar bukan cie cie ku tanyanya sambil mengawasi dengan tajam, seakan-akan ingin menembusi topeng orang dengan sorot matanya itu. Apakah kau benar-benar bukan cie cie tiwa in in? Orang bertopeng itu kembali mendengus. Kenapakah seperti orang gila datang-datang memaksa diriku agar mengakui aku ini sebagai MCMU itu tanda seru tanya orang itu dingin, nyata dia tak senang. Cepat enyah dari hadapanku. Tetapi, dan Han Han mengawasi potongan tubuh orang bertopeng itu, dihatnya tubuh orang itu mempunyai potongan yang sama dengan potongan tubuh tiyo in in, maka Han Han tambah yakin, orang bertopeng ini pasti tiyo in in. Apalagi kalau didengar suaranya, yang kere-kere berkatanya sama dengan tiyo in in. Hanya, yang membuat Han Han tak mengerti, mengapa gadis si tiwa itu seperti ingin menghindarkan diri dan padanya padahal kalau memang Han Han mengingini untuk menjambri topeng orang, hal itu sama mudahnya dengan membalikan telapak tangannya sendiri, tetapi Han Han takut kalau orang itu benar-benar tiyo in in dan disebabkan terbuka topengnya itu, si nona tiyo jadi tersinggung. Maka dari itu, Han Han jadi tambah bingung. Kau mau menyingkir tidak bentak orang bertopeng itu lagi? Han Han menghela nafas, dia menatap sekali pada orang bertopeng itu, kemudian tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia memutar tubuhnya dan berlalu. Orang bertopeng itu jadi berdiri menjublek di tempatnya mengawasi orang berlalu, sampai akhirnya bayangan Han Han lenyap. Orang bertopeng itu menghela nafas, dia melangkah perlahan-lahan menyusuri jalan itu seakan-akan ada yang mengganggu pikirannya dan sedang dipikirkannya. Malah waktu dia menarik nafas lagi, tarikan nafasnya itu sangat menyedihkan, dan akhirnya orang bertopeng itu menyendarkan tubuhnya di sebuah batang pohon yang terdapat di dekat situ, kemudian matanya memandang jauh dengan sorot metu yang hampa. Mengandung kesedihan yang sangat. Lama juga orang bertopeng itu berdiri menyender di pongkot pohon, sampai di suatu ketika dengan tiba-tiba, orang bertopeng itu menjerit dengan suara menyayatkan dan tubuhnya menceia tinggi, kemudian berlari-lari dengan cepat. Seakan-akan ingin melampiaskan perasaan yang mengganjel di hatinya. Bayangan orang bertopeng itu lenyap di tikungan, dan hujan salju masih terus turun dengan deras. Bab 30 Sampai menjelang pagi, Han-Han masih tak dapat tertidur, dia golak-golik di pembaringannya mendengarkan salju yang turun menimpa genting kamarnya. Yang membuatnya tak mengerti, mengapa orang bertopeng itu tampaknya takut sekali terhadapnya, takut kalau sampai topengnya itu terbuka dan terlihat wajahnya. Dan, menurut dugaan Han-Han orang bertopeng itu adalah Tio Inen, tetapi mengapa dia malah menyangkala ya? Mengapa? Bukankah kalau memang orang bertopeng itu benar Tio L.N. In dan menemui kesulitan menghadapi anak muda berbaju putih itu, bukankah Han-Han dapat membaniunya tanda seru? Mengapa malah orang bertopeng itu sungkan mengakui dirinya yang sebenarnya? Dan kalau orang bertopeng itu benar-benar bukan Tio Inen, lalu kemana nona Tio itu? Mengapa dia tak berada di dalam kamarnya? Kepala Han-Han benar-benar pusing, dia tak mengerti dan tak habis pikir menghadapi peristiwa semacam ini. Dikala menjelang fajar, anak muda si Han ini melompat turun dari pembaringannya, dia mencuci muka, lalu bersalin pakaian, kemudian keluar dari kamarnya, menuju ke kamar Tio Inen. Pintu kamar nona Tio itu masih tertutup rapat, juga tamu-tamu di rumah penginapan tersebut masih mengeram di dalam kamar masing-masing, karena hawa udara begitu buruk dan dingin sekali. Han-Han mengetuk pintu kamar nona Tio pertama kali tak ada penyahutan, tetapi waktu Han-Han mengetuk untuk kedua kalinya terdengar nona Tio Inen menanya, siapa tanda seru? Aku Cie Cie menyahuti Han-Han cepat. Lama juga Han-Han menanti di muka kamar itu, sampai akhirnya didengar langkah kaki nona Tio itu dan pintu terbuka. Ada apa? Lao T. E. tanya In-In sambil mengawasi Han-Han dengan mati yang agak sipit, karena rupanya gadis si Tio tersebut baru terbangun dari tidurnya. Aku ingin mengganggumu sebentar Cie Cie kata Han-Han cepat. Boleh aku masuk? Wajah nona Tio jadi berubah merah. Tunggu sebentar katanya sambil menutup pintu itu kembali. Aku ingin menyalin pakaian dulu. Han-Han menunggu sesaat di depan kamar In-In, didengarnya gadis itu sedang memakai bajunya. Tak lama kemudian pintu terbuka kembali. Masuklah Lao T. E. rupanya ada urusan yang penting sampai pagi-pagi begini kau telah membangunkan aku kata In-In sambil tersenyum, rambutnya telah tergulung rapiha dan wajahnya juga bersih sekali, rupanya dia sudah mencuci muka. Han-Han mengangguk. Semalam ada peristiwa yang aneh, Cie Cie menerangkan Han-Han sambil melangkah masuk ke dalam kamar si nona Tio. Heh, peristiwa aneh tanya In-In sambil menutup pintu kamarnya, wajahnya menunjukkan keheranan yang sangat. Mengapa pada waktu itu kau tak membangunkan aku, Lao T. E. Tanda petik. Han-Han tersenyum. Dengarlah Cie Cie semalam ada seseorang yang mencurigakan dan telah mengintip kamarku, maka aku telah menguntiknya dan ternyata orang itu bukan hanya mengintai kamarku, malah dia telah mengintai kamar seseorang lainnya, yaitu anak muda yang menempati kamar di hotel ini di bagian timur. Setelah berkata begitu, Han-Han mengawasi wajah si gadis, dia ingin melihat perubahan di wajah In-In. Tetapi, wajah si gadis tak berubah sedikitpun, dia malah menunjukkan wajah yang keheranan. Apakah ada kejadian yang begitu aneh tanya In-In kemudian? Mengapa kau tak menangkap saja orang itu? Tanda petik. Han-Han jadi heran juga melihat ketenangan si gadis Siti itu. Tadinya dia menduga sedikit banyak gak akan melihat perubahan wajah In-In, tetapi ternyata gadis itu tenang sekali. Han-Han jadi menceritakan pengalamannya semalam. Tetapi dia tak menyinggung-nyinggung ketika dia mengetuk kamar si gadis dan si gadis tak ada. Mengapa kau tak membangunkan aku? Lao T. E. tanya Tio In-In setelah Han-Han selesai dengan ceritanya. Aku tak ingin mengganggumu, Cie Cie menyahuti Han-Han cepat. Dan, ku rasa soal itu soal kecil yang tak ada artinya mungkin juga orang bertopeng itu sedang menyelidiki seseorang, sehingga dia mengintai setiap kamar. In-In mengangguk. Mungkin juga begitu katanya sambil tersenyum. Ot, ya, pagi ini juga kita mengunjungi Wong Elo Ociampue. Han-Han mengangguk. Ya, kita mengunjungi hari ini dan mungkin selama menunggu tibanya hari perayaan ulang tahun Wong Elo Ociampue itu, kita akan tinggal di rumahnya selama beberapa hari. Setelah bercakap-cakap sesaat lamanya, Han-Han kembali ke dalam kamarnya untuk membereskan barang-barangnya, karena mereka telah memutuskan hari ini juga mengunjungi gedung Wang Taihian, itu jago kawakan dari Kang Lam. Setelah sarapan pagi, Han-Han dan In-In melakukan perjalanan. Waktu mereka meninggalkan rumah penginapan, hujan salju masih turun cukup deras dan untuk menghindarkan hawa dingin mereka memakai mantel yang tebal. Waktu Han-Han dan L.N. In sampai di gedung Wang Taihian, temiata gedung jago Siwong yang besar itu telah banyak kedatangan tamu-tamu undangan. Kedua muda mudi ini disambut oleh beberapa orang pelayan, yang membawa mereka menemui jago Siwong itu. Waktu bertemu dengan Wang Taihian, Han-Han dan Nona Tia memperoleh kesan jago tua Siwong itu sangat ramah sekali, juga memperlakukan mereka baik sekali. In-In dan Han-Han masing-masing diberi sebuah kamar, karena pada saat itu Tio In-L.N. telah berpakaian seorang gadis dan tidak menyamar lagi. Sorenya, Han-Han menemui In-In, mereka menuju ke taman belakang gedung itu, karena di ruangan tengah sedang berkumpul jago-jago silap dari berbagai golongan. Cie Cie, aku kagum pada sikap yang diberikan oleh Wang Elo Ocian Pue, kata Han-Han waktu mereka duduk di bawah pohon yang tumbuh di dekat empang. Walaupun dia dari tingkat tan yang lebih tua dan lebih tinggi, toh dia tak angkuh dan melayani kita dengan ramah tamah, In-In mengangguk. Tetapi Lao Tee, aku melihat ada sesuatu yang mengganggu ketenangan Wang Elo Ocian Pue, kata si gadis. Perasaanku mengatakan bahwa Wang Elo Ocian Pue sedang menghadapi kesulitan. Eh, aku pun melihatnya begitu, Cie Cie menyahuti Han-Han, membenarkan perkataan N-Cie angkatnya itu. Kulihat di samping tertawanya yang manis, wajahnya diliputi oleh kabut gelap. Kesulitan apakah yang kiranya sedang dihadapi oleh Wang Elo Ocian Pue? Si gadis si Tio mengangkat bahunya. Dia juga tertawa. Entahlah, tak sopan kalau kita menanyakan langsung pada Wang Elo Ocian Pue, menyahuti gadis si Tio ini. Pertama kita di sini hanyalah tamu, kedua kita dari tingkatan muda, sehingga Wang Elo Ocian Pue akan tersinggung kalau kita menanyakan kesulitan yang sedang dihadapinya itu langsung padanya. Tanda seru. Han-Han mengangguk membenarkan, baru saja dia ingin berkata lagi, tampak mendatangi dua orang pelayan. Begitu sampai di depan Han-Han dan In-In, kedua pelayan rumah tangga Wang Taihian, membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada muda-mudi ini. Titik. Jie Wiesiow Hiap kata salah seorang pelayan setelah itu. War Elo Oya mengundang kalian ke ruangan tengah untuk menghadiri pesta makan. Han-Han mengiakan, dia juga mengucapkan terima kasihnya pada kedua pelayan itu. Lalu In-In dan anak muda Si-Han mengikuti kedua pelayan itu menuju ke ruangan tengah. Di ruangan tengah yang lebar itu telah berkumpul banyak sekali orang-orang dari rimba persilatan. Han-Han dan In-In diantar oleh salah seorang di antara kedua pelayan itu ke kursi yang masih kosong. Suara berisik memenuhi ruangan tersebut. Tamu-tamunya Wang Taihian terdiri dari berbagai golongan, dan kalau dilihat kera berpakaian mereka, Han-Han dan Nona Tio dapat menentukan bahwa mereka adalah golongan Pektu dan Hekyo, juga ada golongan dari Busu, para pengawal, juga orang-orang dari Piao Kiok. Semuanya mempunyai wajah yang bermacam ragam juga. Tak lama duduk di ruangan itu, Han-Han dan Tio In-In melihat Wang Taihian keluar dari balik tirai memasuki ruang tengah itu. Dia memilih kursi di tengah-tengah yang khusus memang disediakan untuk tuan rumah. Sebelum duduk, Wang Taihian menjura kepada orang banyak sambil berkata, Terima kasih atas kesediaan dan kecintaan dari saudara-saudara sekalian pada ku orang Si Wong ini. Sebetulnya Lohu tak ingin mengganggu saudara-saudara sekalian dengan persoalan yang sedang Lohu hadapi, tetapi karena urusan itu diluar dari batas kepantasan dan peraturan wajar yang berlaku di dalam kalangan rimba persilatan, maka Lohu ingin meminta pertimbangan saudara-saudara dan juga sebagai saksi dari persoalan yang sedang Lohu hadapi ini. Setelah berkata begitu, Wang Taihian menyapu seisi ruangan dengan kilatan mati yang tajam sekali, kemudian dan melanjutkan perkataannya lagi, dan sebelum Lohu menceritakan persoalan yang sedang Lohu hadapi itu, maka mari kita sama-sama makan dulu mencicipi ala kadarnya makanan yang dapat kami sajikan untuk para saudara sekalian. Setelah berkata begitu, Wang Taihian mengulapkan tangannya, maka bermunculanlah para pelayau dengan di tangan membawa santapan. Semua orang-orang gagah yang berada di dalam ruangan itu sudah lantas bersantap dengan suara yang berisik, ada yang menceritakan pengalamannya pada kawan mereka, ada yang tertawa-tawa, ada pula yang meributi persoalan ilmu silat. Tanda seru. Han Han dan Tio In-In juga bersantap tetapi mereka bersantap sedikit sekali, karena mereka tak bernafsu, mereka lebih banyak mendengarkan cerita-cerita dari para jago rimba persilatan yang duduk berdekatan dengan mereka. Malah, salah seorang jago yang berpakaian seperti seorang sastrawan telah berkata sambil tertawa, kau tahu Semko, pada malam itu disebabkan wajah si budak cukup catik, maka aku tak sampai hati membunuhnya tanda seru terdengar yang lainnya tertawa, sedangkan In-In menunduk malu. Dan, menyambungi orang itu lagi. Disebabkan tindakanku yang lemah dipengaruhi oleh paras cantik, hal itu menyebabkan diriku hampir celaka. Tanda petik. Kenapa tanya seorang yang berpakaian baju kasih, baju hoi esio, kepalanya licin kelimis, dia bertanya sambil tertawa, kau dihajarnya sampai mengulun memanggil-manggil ibumu. Si sastrawan tertawa keras, wajahnya berubah merah, rupanya dia malu. Kau salah duga. Tai su tanda seru katanya cepat, jangankan dia dapat. Menghajarnya, sedangkan untuk menyentuh bajuku saja ia tak bisa. Malah yang membuat hatiku jadi panik pada saat itu, ialah budak itu menangis sambil bergulingan mencoba kalian pikir, pusing tidak? Si pelajar bertanya, sambil tertawa wajahnya menunjukkan keseriusan, orang-orang yang mendengarnya jadi berdiam diri sambil mengawasi kelanjutan perkataan si sastrawan. Tetapi pelajar itu berdiam diri saja, sehingga salah seorang yang tak bisa menguasai perasaannya, jadi bertanya, lalu bagaimana tanda seru? Ditanya begitu si sastrawan tertawa. Ya sudah budak itu digendong ibunya menyahuti kemudian. Orang itu jadi melengak begitu pun yang lainnya. Heh, digendong ibunya tanya orang tadi bertanya dengan heran. Si pelajar mengangguk. Ya, karena budak itu baru berumur 4 tahun menyahuti si pelajar sambil tetap tertawa. Setan memaki orang yang tadi bertanya dengan menjengkol. Sedangkan yang lainnya telah tertawa gelak-gelak, begitu juga Han-Han dan In-In, mereka pun tertawa. Suasana di dalam pesta makan itu sangat ramai dan meriah sekali. Dan, setelah semuanya selesai makan minum sepuasnya, ruangan itu dirapihkan kembali oleh pelayan-pelayan keluarga Wong. Kemudian jago Si Wong yang menjagoi daerah Kang Lam tersebut berdiri dari duduknya berkata lagi dengan suara yang cukup jelas. Para Eng Hiong yang berkumpul di sini untuk menghadiri pesta ulang tahun Lohu. Tiga hari yang akan datang, Lohu ucapkan dan doakan agar Tian membalas budi kebaikan kalian. Dan, saat ini Lohu akan menjelaskan sesuatu dalam ulang tahun Lohu yang ke-67, dan agar saudara-saudara para orang gagah memberikan penilaian atas peristiwa yang telah menimpa keluarga Lohu Setelah berkata begitu Wong Tai Hian membungkukan tubuhnya menjura pada orang ramai untuk menyatakan terima kasihnya, kemudian baru menyambung perkataannya lagi, dan, Lohu kira, para orang gagah yang hadir pada saat ini akan memberikan pertimbangan yang benar-benar adil bagi Lohu dan bagi orang yang telah mengirimkan surat ancaman pada Lohu. Kemudian Wong Tai Hian bertepuk tangan, tampak seorang pelayannya menghampiri dengan cepat, di tangan pelayan itu membawa sebuah kotak, dikala tutup kotak itu dibuka. Jagoshi Wong telah mengambil sepucuk surat yang dikeluarkan dan dibukanya. Lihatlah saudara-saudara, inilah surat ancaman dari Pak Bwe Kau, yang meminta agar Lohu bertekuk lutut dan bekerjasama di bawah perintah Kau Kau perkumpulan itu yaitu Tio Si Chi yang teriak Wang Tai Hian dengan muka merah padam, rupanya dia gusar sekali. Juga sambil berkata, Tai Hian menggoyang-goyangkan surat yang ada di tangannya. Terdengar beberapa orang berseru murka, juga tadi pelajar yang duduk di dekat Hon Hon Suka berguyon, telah menghajar meja di depannya dengan gusar. Orang Si Chi itu benar-benar tak tahu tinggi langit dan dalamnya bumi teriak pelajar itu. Mari kita beramai-ramai menghajarnya. Wang Tai Hian sendiri telah berseru menenangkan keadaan, kemudian berkata lagi dan, seperti saudara-saudara ketahui, aku orang Si Wang telah hampir 10 tahun mengundurkan diri dari rimba persilatan dan menyimpan pedang, dan juga tak ingin mencampuri pergolakan-pergolakan di dunia persilatan itu, tetapi surat ancaman orang Si Tio ini keterlaluan, dia pun mengancam, Kalau aku tak mau menuruti permintaannya untuk memasuki perkumpulannya itu, yaitu Pek Bwe Kau, maka keluarga lohu seluruhnya akan dibasmi, dari yang kecil sampai yang besar, dari binatang ayam sampai ke anjing. Tak ada satupun yang diberi hidup dan waktu mengecapkan kata-katanya itu, kumis jenggot Wang Tai Hian bergerak-gerak memperlihatkan kemarahan dan kegusaran yang bergolak di dalam hatinya. Han Han sendiri yang mendengar bahwa yang mengancam Wang Tai Hian agar bertekuk lutut dan memasuki perkumpulan Pek Bwe Kau itu adalah Tio Si Chiang, itu musuh besarnya, maka hati Han Han pun tergoncang, darahnya bergolak hebat, tanpa disadarinya ia mengebrak meja. Orang si Tio berikut Pek Bwe Kau-nya itu memang harus dihancurkan. Tanda seru teriak Han Han sengit. Tak guna kita membiarkan mereka hidup terus. Terlampau banyak kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Tio In-In terkejut waktu Han Han mengebrak meja, dan lebih kaget lagi si nona Tio waktu anak muda si Han itu berteriak dengan suara yang kuat. Ditariknya ujung baju Han Han dan waktu anak muda si Han tersebut menoleh, si gadis menggelengkan kepalanya sambil mengerutkan alisnya. Kenapa, Cie Cie tanya Han Han heran, sedangkan tamu-tamu undangan Wang Tai Hian lainnya masih berteriak-teriak dengan suara yang berisik. Mengapa kau ikut-ikutanan berteriak begitu macam tanya Tio In-In dengan rumen tak senang? Bukankah kita datang kemari hanya sebagai tamu undangan belaka? Untuk apa kita ikut mencampuri urusan mereka tanda seru? Tetapi perbuatan Tio Cie yang melampaui batas menyauti Han Han cepat, tetapi segera dia seperti menyadari sesuatu, dia merasakan ada kejanggalan dan keganjilan di diri In-In, katanya kemudian. Dan mengapa Cie Cie tak ingin mencampuri urusan ini? In-In menghela nafas. Bukan aku tak ingin mencampuri urusan ini, lao te-e. Tanda seru menyahuti si nonatio. Tetapi kau harus ingat, persoalan Wang Elo Ocian Pue adalah persoalannya sendiri sedangkan orang-orang Pek Pue kau belum mengganggunya. Untuk apa kita menambah suasana bertambah keruh dengan memanas-manaskan Wang Elo Ocian Pue? Bukankah lebih baik kita memberikan pandangan-pandangan agar Wang Elo Ocian Pue bisa mengambil jalan keluar yang damai dan tak menimbulkan pertumpahan darah? Han Han jadi melengak sesaat, tetapi kemudian dia membenarkan perkataan si gadis dengan menganggukan kepalanya. Kau betul Cie Cie katanya dan dia jadi tak ikut berteriak-teriak lagi. Sedangkan Wang Tai Hian pada saat itu telah berkata lagi, dan, di saat para Eng Hiong sedang berkumpul. Maka Lohu ingin minta pertimbangan para Eng Hiong untuk menghadapi Tio Si Chiang dan anak buahnya, yaitu orang-orang Pek Pue kau. Kita gempur saja beramai-ramai, Wang Elo Ocian Pue teriak salah seorang. Kita hajar mampus orang Siti itu teriak salah seorang lagi. Terima kasih teriak Wang Tai Hian sambil membungkukan tubuhnya menjura pada orang-orang ramai. Lohu merasa terharu melihat kecintaan dari saudara-saudara sekalian, terima kasih dan berulang kali orang tua Si Wong itu membungkukan tubuhnya menyatakan terima kasihnya. Tetapi Lohu masih memikirkan, apakah terhadap Tio Si Chiang kita perlu menghadapinya dengan care berunding untuk memberi pengertian padanya tanda seru. Kalau memang dapat diberi pengertian, kita tak perlu mengganggu pihak Pek Pue kau, tetapi kalau Tio Si Chiang berkeras mengancam Wang Elo Ocian Pue, maka mau atau tidak kita harus menggempur orang Siti itu berikut perkumpulan Pek Pue kau-nya. Dan yang berkata begitu adalah si pelajar yang dudak di dekat Hon Hon. Benar gemuruh suara orang ramai yang membenarkan perkataan si sastrawan. Baru saja Wang Tai Hian ingin membuka mulut lagi tiba-tiba datang seorang pelayan yang membisikkan sesuatu di tepi telinga Wang Tai Hian. Semua orang melihat wajah tua Si Wong itu berulang kali berubah, sampai akhirnya, tampak Wang Tai Hian mengebrak meja sambil bertanya pada pelayannya, di mana orang itu sekarang tanda seru. Dia menunggu di luar, kalau memang Wang Elo Oya ingin menemuinya, maka Xiao Jin akan segera membawanya menghadap. Suruh dia masuk perintah Wang Tai Hian dengan suara yang dingin. Aku ingin melihat orang-orangnya Pek Pue kau itu sebetulnya terdiri dari jago-jago yang bagaimana sih sampai mau mementang sayap begitu lebar? Si pelayan mengiakan, kemudian dia keluar lagi. Waktu pelayan itu sedang pergi keluar, orang-orang yang hadir di ruangan tersebut melihat wajah Wang Tai Hian merah padam, seperti sedang murka benar. Tak lama kemudian, pelayan itu memasuki ruangan lagi mengiringi dua orang, dan begitu dua orang tersebut memasuki ruangan, Han Han jadi mengeluarkan seruara tertahan, matanya menatap bengong kepada kedua orang itu. Titik. Kenapa? Ternyata kedua orang yang diiringi oleh pelayan keluarga Wang adalah Tian San Sian Eng, yaitu Ao Yang Bun dan Sang Ming. Kedua orang Im melangkah memasuki ruangan itu dengan langkah kaki yang angkuh dan langsung. Menuju ke tempat di mana Wang Tai Hian sedang berdiri dengan mata mencilak. Waktu melewati deretan orang banyak yang menjadi tamu undangan Wang Tai Hian, Ao Yang Bun dan Sang Ming memandang mereka dengan tatapan matu yang meremahkan. Kedatangan kedua orang inilah yang mengejutkan Han Han, berbareng juga mengembirakan sekali. Karena, Ao Yang Bun dan Sang Ming lah yang telah memerintahkan anak buahnya untuk menyamar sebagai seorang tabib dan memperdayakan KHU Sin HOO untuk memburu Han Han. Maka sekarang, dengan kedatangan Tian San Sian Seng ke pesta Wang Tai Hian, Han Han mempunyai kesempatan untuk menghajar kedua jago dari Tian San itu. Karena perasaannya itu, metu Han Han jadi mencilak luar biasa, dia juga mendengus berulang kali, sehingga In In yang melihat kelakuan anak muda si Han itu jadi haran. Kenapa kau, Lao Tei E tegur si gadis? Han Han jadi tersadar dengan cepat dia menoleh sambil tertawa pada In In. Kedua orang itu adalah musuhku, maka dengan kedatangan mereka kemari. Berarti aku tak usah bersusah payah mencarinya. Bukankah hal itu harus dibuat gembira menyahuti si anak muda? Terima kasih telah menonton! Bukankah hal itu ada yang lebih berhubung. Terima kasih.